9 Star Hegemon Body Arts Season 492, Api Kayu Mayat iblis mengguncang lengannya, Long Chen, Monian, pria bertopeng, dan pria kuat iblis itu terbang keluar pada saat yang sama, Monian dan pria kuat iblis itu menyemburkan darah pada saat yang sama, dan topeng perak pria topeng itu di bawah, ada juga darah yang mengalir, dan terlihat jelas dia juga muntah darah. Sekelompok idiot, mencoba untuk mendapatkan sisa-sisa leluhurku, pergi ke mimpimu, ras manusia sialan, kamu akhirnya akan mengantarkan pembunuhan tanpa batas. Pria kuat iblis itu menyemburkan darah, tetapi masih memiliki seringai di wajahnya. Ledakan Sayap mayat iblis terbanting dengan keras, gelombang udara bergulung, 10 ribu semburan, Long Chen dan yang lainnya terkejut dan terbang keluar lagi sebelum mereka bisa menstabilkan tubuh mereka. Mayat itu lepas kendali dan mulai membangkitkan kesadaran dirinya. Semua Rune yang terikat padanya terus-menerus hancur, secara bertahap berubah menjadi bubuk dan terbakar menjadi kehampaan. Rune ajaib di sekitarnya berubah dari suram menjadi berkedip-kedip, dan akhirnya mulai terbakar. Kekuatan kekaisaran yang luas melonjak, dan riak jalur kekaisaran yang terlihat dengan mata telanjang menutupi dunia. Ketika riak menutupi kepala Long Chen dan yang lainnya, tubuh Long Chen bergetar, jiwanya bergetar, dan di bawah kekuatan sihir yang mengamuk, Long Chen sepertinya ditekan oleh alam semesta, dan dia merasa seperti akan dihancurkan. Sial! Jika mereka tidak membuat masalah, mayat ini akan menjadi bonekaku. Monian menatap mayat itu dengan kengganan di matanya. Dasar idiot, itu semua hal burukmu. Mendengar Monian berteriak seperti ini, pria bertopeng itu juga meraung. Demikian pula, dia sangat tidak mau. Tujuannya, seperti Monian, adalah mengendalikan mayat iblis ini. Namun, tidak seperti Monian, pria bertopeng itu adalah hasil kerja keras tiga generasi, dan dia mendapatkan kesempatannya hari ini. Sekarang semua usahanya sia-sia, dia bahkan lebih tidak rela daripada Monian. Hahaha! Hanya orang kuat iblis yang tertawa di langit, seperti orang gila. Kebangkitan leluhur akan membantai ras manusiamu secepat mungkin. Umat manusiamu akan menjadi seperti gunungan tulang dan sungai darah. Ledakan! Tiba-tiba, mayat iblis itu perlahan membalikkan tubuhnya. Saat berbelok ke sudut tertentu, tiba-tiba berhenti bergerak, tiba-tiba menginjak tanah, melangkah keluar, dan berlari ke satu arah. Sosok besar itu berubah menjadi aliran cahaya menghilang dalam sekejap. Hati Longchen tenggelam, arah itu. Monian menggertakkan giginya dan berkata, itu adalah pintu masuk ke gunung Tianmu. Longchen menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, dan berkata kepada Monian, mayat itu benar-benar kehilangan kendali, dan sekarang ini harus menjadi yang pertama kali pergi ke kota iblis untuk mengambil kembali kepalanya, kita akan mengikuti masa lalu. Untuk melihat apakah masih ada ruang untuk diselamatkan. Monian mengangguk, dan itulah satu-satunya cara dia bisa melakukannya. Dia mengacaukan masalah ini. Dia sangat tertekan sehingga dia sangat tidak berguna untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Mengejar. Longchen dan Monian segera berangkat. Akibatnya, mereka berdua hanya bergerak. Pria bertopeng itu mencibir, ini semua salahmu. Ingat, jika mayat itu membunuh orang, nyawa tak berdosa itu akan diambil darimu. Kehidupan. Saya. Monian sangat marah. Orang ini bahkan mengucapkan kata-kata sarkastik saat ini. dan menyalahkan mereka. Anda tahu, setelah orang ini menguasai mayat iblis, tujuan pertamanya adalah mengambil mayat iblis untuk dibunuh, tetapi sekarang dia telah menyerahkan panci hitam itu kepada mereka. Ini adalah pertama kalinya Monian menyebabkan pembunuhan yang begitu kuat terhadap seseorang. Arti, Longchen meraih Monian dan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya sekarang. Longchen menatap pria bertopeng itu dengan dingin. Dengarkan baik-baik, jika seseorang mati karena mayat iblis, aku akan membunuhmu tidak peduli apakah itu di langit, tidak ada yang bisa melindungimu. Longchen menjatuhkan kalimat, menarik Monian dan berlari kencang. Pergi. Keduanya pergi, dan ada suara keras di belakang mereka, dan kemudian mereka mendengar jeritan pembangkit tenaga iblis. Seharusnya pria bertopeng yang bergerak melawan pusat kekuatan iblis. Saya tidak tahu apakah pria bertopeng itu selalu menjaga kekuatannya. Setelah keduanya pergi, mereka segera membunuh orang kuat iblis itu, dan satu pukulan bahkan melukai orang kuat iblis itu dengan parah. Aura orang kuat iblis dengan cepat menghilang, jelas dia menderita kerugian besar dan segera melarikan diri. Namun, bersamaan dengan kepergiannya, pria bertopeng itu juga menghilang. Aku ingin tahu apakah dia bisa lolos dari kejaran pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu memiliki asal-usul yang tidak biasa dan sangat berbahaya. Aku jatuh cinta padanya. Monian mengertakan gigi sambil ngebut. Itu bukan orang bodoh. Tata letak keluarga tiga generasi tidak terhitung tahun lebih awal dari milik Anda. Jangan menganggap masalah ini terlalu serius. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk membunuh mayat iblis itu. Suara Longchen Sen. Monian mengertakan giginya. Dia mengacaukan sesuatu yang sangat mudah. Saat ini, dia sangat marah hingga kehilangan ketenangannya dan tidak bisa memikirkan solusi yang baik untuk sementara waktu. Hal yang sama berlaku untuk Longchen, hal-hal berkembang ke arah yang paling buruk, dan itu masih jenis yang tidak bisa menjadi lebih buruk. Keduanya tahu di dalam hati mereka bahwa tidak mungkin mengejar mayat iblis itu. Begitu mayat iblis itu keluar dari gunung Tianmu, itu akan segera membunuh kota iblis-iblis dan menyatu dengan kepalanya. Fang Tianyin juga dipenuhi dengan energi iblis. Jika kepala iblis tidak lagi ditekan dan mereka digabungkan, maka kota iblis pasti akan mengantarkan bencana, dan bahkan seluruh umat manusia akan mengantarkan bencana besar. Keduanya adalah talenta yang tak tertandingi, tetapi saat ini mereka merasa sangat tidak kompeten. Mereka berdua berlari sepanjang jalan tanpa berbicara. Ketika fluktuasi ruang di sekitarnya tidak lagi begitu keras, Long Chen segera mengeluarkan aray gelombang keduanya tidak berpacu ke arah serangan mayat iblis, tetapi berlari secara horizontal, melepaskan diri dari fluktuasi mayat iblis dengan kecepatan tercepat, menyebabkan kekacauan di alam. Hanya dengan cara ini aray teleportasi dapat digunakan. Dan saat menggunakan susunan teleportasi, Anda tidak bisa terbang dalam garis lurus, tetapi Anda harus berputar-putar. Jika tidak, jika Anda menekan rute lari mayat iblis, teleportasi akan terganggu, dan mudah untuk terlibat dalam aliran ruang yang bergejolak. Kemana perginya? Om. Long Chen dan Mo Nian menginjakan kaki di susunan teleportasi untuk berteleportasi. Setelah teleportasi pertama selesai, teleportasi kedua segera dimulai. Long Chen bertanggung jawab atas teleportasi, dan Mo Nian bertanggung jawab menghitung lokasi teleportasi, berusaha menghemat waktu sebanyak mungkin. Setelah puluhan teleportasi, ketika mereka berdua pusing karena gaya tarikan ruang tak berujung, langit di depan mereka muncul. Ketika mereka melihat langit, hati mereka menegang. Mereka berteleportasi dengan liar sepanjang jalan, dan akhirnya sampai di pintu masuk. Mereka masih memiliki secerca harapan, berpikir bahwa mereka bisa mendahului mayat iblis itu. Tapi melihat lubang besar di atas langit, mereka tahu bahwa bagaimanapun, itu masih selangkah terlambat, dan mayat itu sudah keluar dari Gunung Tianmu. Pada saat ini, persona Gunung Tianmu benar-benar kehilangan maknanya setelah ditabrak oleh mayat iblis. Di atas lubang besar, sisa energi iblis terus-menerus menghancurkan kekuatan persona. Saat ini, persona hukum luar dan dalam sedang beredar, dan tidak lama lagi tempat ini akan menjadi tempat bebas masuk dan keluar. Ketika Long Chen dan Mo Nian bergegas ke tepi penghalang, mata Long Chen tiba-tiba menyala, itu baru saja habis, ayo kejar. Ledakan. Keduanya baru saja bergegas keluar dari penghalang, dan ada suara keras di depan mereka, dan kemudian Long Chen dan Mo Nian melihat segel ungu emas besar menutupi langit, dan cahaya ilahi ungu emas menyelimuti, menjebak mayat iblis. Ini kakak Wu Jiang. Long Chen dan Mo Nian berteriak kegirangan dan bergegas ke arah itu untuk pertama kalinya. Bab 4912, Secercah Harapan. Segel ungu emas besar terpancar selama sembilan hari, dan cahaya ilahi menyelimuti mayat iblis itu. Mayat iblis itu sepertinya disegel oleh semacam kekuatan, dan tubuhnya sedikit bergetar, tetapi tidak bisa bergerak. Long Chen dan Mo Nian sangat gembira ketika mereka melihat ini, tetapi ketika mereka berdua berlari ke depan dan melihat situasi si Mu Jiang, hati mereka tenggelam. Gao Jianli, Cao Guofeng, Master Pavilion-Pavilion Huang Kuan, dan Master Kuil-Kuil Tian Xin, masing-masing berdiri di empat arah, mengepung Sing Wu Jiang, dan di sekitar mereka ada pusat kekuatan kuil api, Allah wakil dari kuil api. Tuhan berdiri di sana dengan mengesankan. Mereka mengepung Sing Wu Jiang, tetapi tidak melakukan apa-apa, tetapi diam-diam menyaksikan Sing Wu Jiang bertarung melawan mayat iblis itu. Jelas, mereka sedang menunggu kesempatan. Tangan Sing Wu Jiang disegel, Rune berbentuk naga transparan, berputar di sekitar tubuhnya, kekuatan tanpa akhir, beredar di sekitar tubuhnya, nafasnya, membuat alam semesta berubah warna. Itu adalah naga Ki. Seru Monian untuk beberapa saat, dia akhirnya melihat energi naga langit yang sebenarnya, ketika energi naga yang mewakili langit berputar di sekitar Sing Wu Jiang, energi antara langit dan bumi tunduk padanya, pada saat itu, dia adalah raja dari dunia ini. Saat ini, dia bukan lagi sage surgawi. Auranya benar-benar melampaui pembangkit tenaga sage surgawi. Aura empat penjaga kota tampak begitu lemah di hadapannya. Saat Longchen dan Monian muncul, terjadi keributan. Kuil api, empat penjaga kota, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka semuanya menunjukkan senjata mereka. Sekarang semua pasukan ini adalah geng yang dipimpin oleh kuil api. Ada ratusan orang suci surgawi saja, dan ada banyak orang suci di bumi. Begitu mereka melihat Longchen dan Monian, mereka langsung siap untuk membunuh. Sepertinya kita berdua akan saling membunuh hari ini. Longchen memandangi sekelompok orang ini, dan matanya juga melonjak dengan niat membunuh. Hari ini kita akan membunuhnya dengan darah. Monian juga menggertakkan giginya. Mereka dapat melihat bahwa kelompok orang ini jahat, dan mereka tidak menyerang Sing Wu Jiang, yang akan menghabiskan kekuatan fisik Sing Wu Jiang yang berharga. Setelah Sing Wu Jiang memasuki kondisi lemah, mereka akan menyerang secara berkelompok. Yang paling mengganggu keduanya adalah ada banyak orang kuat di sini, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari ras manusia, dan ras manusia serta ras iblis selalu menjadi musuh bebuyutan. Sing Wu Jiang menjebak mayat iblis untuk mencegahnya melukai orang biasa, dan kelompok orang ini, tidak hanya tidak membantu, tetapi juga memikirkan tentang Sing Wu Jiang yang berdarah. Hal yang paling tidak dapat diterima untuk Longchen dan Monian adalah masih ada setan dalam kelompok orang ini. Jelas, mereka sudah lama dipimpin oleh kuil api. Bekerja sama dengan ras iblis melawan pembangkit tenaga ras manusia adalah pengkhianatan bagi Longchen, pengkhianatan yang tak termaafkan, yang juga merupakan perilaku yang paling dia benci. Jangan datang ke sini. Tiba-tiba Longchen dan Monian menerima transmisi suara dari Sing Wu Jiang. Kakak Wu Jiang, aku minta maaf untukmu, aku mengecewakanmu. Monian tidak sabar untuk menemukan tempat untuk masuk, dia merasa tidak punya wajah untuk menghukum Wu Jiang. Transmisi suara Sing Wu Jiang, Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Nyatanya, saya tidak begitu percaya bahwa Anda dapat menghentikannya dari awal hingga akhir, karena ini adalah nasib keluarga Sing dan iblis kami. Keluarga Sing saya telah membunuh terlalu banyak setan. Ketika keluarga Sing saya kurang beruntung, penyebab kontaminasi setan akan berakar dan berkembang dan menghasilkan buah. Ini adalah takdir, Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Petik 2 Sing Wu Jiang melanjutkan, Jadi, saya sudah membuat persiapan dan semuanya sudah sesuai rencana, tetapi saya memiliki satu hal yang ingin saya serahkan kepada kedua bersaudara itu. Saudara Wu Jiang, tolong beritahu saya, bahkan jika saya mencoba yang terbaik, Monian akan membantu Anda melakukannya. Kata Monian Sing Wu Jiang Dao, Fang Tianjin telah benar-benar terkikis. Meskipun dia berpura-pura membantuku mengendalikan mayat iblis, dia sebenarnya bergabung dengannya. Ambisi Fang Tianjin lebih besar dari yang saya bayangkan. Ia ingin mengendalikan mayat untuk melakukan pembunuhan, dan memperkuat dirinya dengan meningkatkan kekuatan mayat, untuk memulihkan keadaan terkuat. Petik 2 Mendengar ini, Long Chen dan Monian tersentak. Fang Tianjin sebenarnya ingin mengendalikan mayat iblis ini dan menjadikannya boneka yang kuat. Fang Tianjin itu benar-benar terpesona. Fang Tianjin curiga padaku sekarang. Kekuatannya saat ini disimpan di 7 tempat, 5 segel terpisah, 1 segel, dan kepala iblis. Sekarang, di permukaan, itu membantu saya menekan mayat iblis, tetapi sebenarnya menyuntikkan sebagian dari kekuatannya ke dalam mayat iblis. Saat kekuatan 8 lokasi penyimpanan mencapai keseimbangan, itu akan mulai bergabung. Dan itu adalah waktu yang tepat bagi saya untuk menghancurkannya, dan kesempatan itu cepat berlalu dan saya harus merebutnya. Juga, saya telah menemukan bahwa jika saya dapat menangkapnya, paling banyak garis leluhur saya akan menghilang dan saya tidak mengancam jiwa. Hukuman tidak mengenal batas. Benar-benar, Long Chen dan Monian sangat gembira. Fang Tianjin menghitung saya. Ia ingin keluar dari kendali saya dengan harga paling murah. Justru karena perhitungan inilah peluang seperti itu muncul. Namun, kesempatan ini cepat berlalu, dan saya membutuhkan Anda untuk membantu saya memperjuangkannya. Saya harap Anda dapat membantu saya melawan wakil Master Kuil Api Gelombang tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa kekuatannya harus di atas saya. Jika bukan karena Fang Tianjin, saya mungkin bukan lawannya. Si Mujiang serius dan otentik. Berapa lama kita harus melawan? Tanya Long Chen, ini intinya. Hanya butuh waktu sebentar. Si Mujiang Dao. Bukankah itu waktunya untuk menarik napas? Saudaraku, jangan khawatir, saya bisa melakukannya sendiri. Tetapi demi keamanan, kami akan bekerja sama untuk memastikan semuanya aman. Kata Monian. Mendengar bahwa dia hanya perlu mengulur waktu, Monian langsung percaya diri. Namun, dia telah gagal sekali, dan kali ini, kegagalan sama sekali tidak diperbolehkan, dan dia harus bekerja sama dengan Long Chen. Saudara yakinlah. Long Chen juga mengikuti, dia menelan pil lagi dan dengan cepat memulihkan kekuatan darah naga. Dalam perjalanan transmisi, Long Chen telah memulihkan sebagian besar kekuatan darah naga. Selama dia tidak segera bertindak, dia masih penuh percaya diri. Penuh. Tolong dua bersaudara. Si Mujiang berkata. Long Chen dan Monian menganggup, lalu berdiri di pinggiran dan mulai menyesuaikan keadaan mereka secara diam-diam, dan orang-orang kuat itu, mengarahkan senjata mereka ke keduanya, tidak segera memulai, tetapi hanya memasang keadaan bertarung. Pada saat ini, Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api di tengah kerumunan memandang mereka berdua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak peduli apa yang kamu rencanakan, itu tidak ada artinya, dan kamu akan segera mengerti. Dihadapkan dengan ejekan Wakil Ketua Aula Kuil Api, Long Chen tidak berniat memperhatikannya. Dia perlu berkonsentrasi dan memulihkan kekuatan darah naga secepat mungkin. Monian penuh energi, menatap Wakil Kepala Aula Kuil Dewa Api dan berkata, bagaimana kabar Huo Qian Wu? Sapa dia untukku? Dan sejujurnya, dia melepas pakaiannya dan menemukan bahwa sosoknya benar-benar tidak terlalu bagus. Menyukai Anda. Kata-kata Monian segera membuat marah semua orang di Kuil Api. Bab 4913, Kepala Iblis. Begitu Monian mengucapkan kata-kata ini, mata semua pembangkit tenaga listrik melebar. Sebelumnya, Huo Qian Wu secara paksa ditarik keluar dari Gunung Tian Wu oleh Wakil Ketua Aula Kuil Api. Ketika Huo Qian Wu keluar, orang-orang melihat sesosok tubuh terbungkus api, tetapi sosok itu tampak sedikit aneh, seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian. Sebelum pertempuran antara Huo Qian Wu dan Long Chen, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, Huo Qian Wu sedang memegang lunas dan cambuk panjang, mengenakan mantel bulu Qian Feng, dan dia agung dan mendominasi, bahkan orang suci surgawi akan iri pada mereka. Ngiler. Tetapi ketika api Qian Wu terbang keluar, pakaian bulu Qian Feng hilang, dan cambuk tulang Yan Long juga hilang, seolah-olah telah dilucuti dan dibuang. Awalnya semua orang tidak tahu apa yang terjadi, dan tentunya tidak ada yang berani menyentuh kepala wakil-kepala kuil api untuk bertanya. Tetapi ketika Monian mengatakan ini, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa orang yang secara emosional menarik api dan pakaiannya adalah orang lain, atau mereka berdua. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak mempercayainya, tetapi sebelum Long Chen dan Huo Qian Wu bertarung dengan sengit, mereka melihat Huo Qian Wu melarikan diri karena malu. Lihat? Anda tahu apa yang mereka katakan itu benar? Mulut Monian sangat buruk, tetapi dia sangat merangsang orang-orang di kuil api, dan benar-benar menarik perhatian mereka. Monian melanjutkan. Hei, bagaimana dengan wanita Huo Qian Wu ini? Pakaiannya dirobek oleh Long Chen, dan cambuknya juga dirampok olehnya. Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam? Ketika Monian mengatakan ini, semua pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian memandang Long Chen, dan sementara mata mereka penuh keterkejutan, ada juga keserakahan di mata banyak orang. Anda harus tahu bahwa dua senjata ilahi Huo Qian Wu keduanya adalah senjata suci surgawi berkualitas tinggi, harta yang tidak dapat dimiliki oleh pusat kekuatan suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup mereka. Ketika saya mendengar bahwa kedua harta itu ada di tubuh Long Chen, mereka segera, dia berpikir untuk membunuh Long Chen dan mengambil harta itu. Namun, pikiran ini muncul begitu saja dan segera meredah. Mereka tahu bahwa kuil api pasti akan memulihkan harta yang telah hilang dari Huo Qian Wu. Harta karun seperti itu, bahkan jika mereka mendapatkannya, itu tidak akan terlihat, jika tidak, jika kuil api mengetahuinya, itu hanya akan menyebabkan kematian. Lord Deputi Hallmaster, tolong izinkan bawahanmu untuk memberi pelajaran pada kedua bocah bodoh ini. Jiang Yizu, yang berada di samping wakil kepala balai kuil dewa api, akhirnya tidak tahan lagi dan meminta instruksi. Jangan perhatikan mereka, mereka berdua hanyalah badut yang tidak bisa membuat percikan besar, menatap Sing Wu Jiang, dia yang paling penting. Wakil kepala aula kuil api menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Wakil kepala aula kuil dewa api, di permukaan, tenang dan tidak tergerak, tetapi urat biru di punggung tangannya menghianati hatinya. Bahwa Huo Qian Wu adalah muridnya dan murid yang paling membanggakan dalam hidupnya, jadi Huo Qian Wu memiliki jiwanya yang tercetak padanya, yang menunjukkan betapa dia sangat mementingkan Huo Qian Wu. Sekarang Huo Qian Wu dikalahkan dan dipermalukan, dan bahkan kehilangan senjatanya, kemarahannya tak terbayangkan oleh orang lain. Bahkan, dia tidak sabar untuk membunuh Long Chen secara langsung. Tapi dia harus menanggungnya dan tidak bisa diganggu oleh Long Chen. Tujuannya saat ini adalah untuk menghukum Wu Jiang, dan masalah ini tidak dapat mentolerir kesalahan sekecil apapun. Long Chen telah berdiri di samping Monian tanpa bergerak, tiba-tiba tubuhnya sedikit bergetar, dan cahaya bersinar di matanya. Apakah kamu sudah pulih? Suara Monian. Long Chen sedikit mengangguk. Baru saja, Long Chen sudah dalam keadaan setengah tenang. Hanya dengan cara ini dia bisa pulih lebih cepat. Di bawah aksi pil obat, kekuatan darah naga Long Chen telah pulih sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa teknik penyempurnaan tubuh dewa naga terlalu kuat, dan kecepatan pemulihannya luar biasa. Oke, bantu aku melindungi hukum, aku akan mempersiapkan keluargaku, dan aku akan membunuh Wakil Ketua Aula Kuil Api sebentar lagi. Kata Monian. Kali ini giliran Monian yang mulai memperbaiki. Masuk akal bahwa meskipun Monian telah melalui pertempuran berturut-turut, konsumsinya tidak besar. Bahkan jika dia bertarung melawan iblis yang kuat, dia selalu mengambil posisi bertahan dan menggunakan kahliannya untuk menghancurkan serangan lawan. Trik. Long Chen tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini, tetapi Monian memintanya untuk melindungi hukum, dan dia harus bangun dan menghadapinya. Dan pria Monian ini terlalu dibesar-besarkan. Dia benar-benar duduk bersila dalam kehampaan, matanya tertutup, dan dia langsung memasuki kondisi meditasi. Long Chen sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Benar saja, tindakan Monian segera menyebabkan keributan di antara pusat kekuatan kuil api, yang berarti dia akan segera bertindak. Jangan tertipu. Wakil Kepala Aula Kuil Api berkata dengan dingin, bodoh sekali kamu bisa dibodohi dengan trik sederhana seperti itu. Para penguasa kuil api segera menjadi jujur ketika mendengar perintah Wakil Presiden Kuil Api. Long Chen tiba-tiba melihat ke posisi sekelompok orang berdiri, dan hatinya membeku. 36 pembangkit tenaga sage surgawi termasuk Jiang Yizu di Kuil Dewa Api sebenarnya ditempatkan dalam formasi tertentu. Jelas, ini adalah arrai. Tidak heran jika Wakil Ketua Aula Kuil Api tidak melakukannya sendiri, dan dia tidak mengizinkan orang lain melakukannya. Mereka takut menghancurkan formasi. Mungkinkah target mereka juga mayat iblis? Hati Long Chen bergetar, sepertinya semua yang ada di Gunung Tianmu sudah direncanakan. Selain pembangkit tenaga kuil api dan pembangkit tenaga listrik yang telah bergabung dengan kam kuil api, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang menonton dari jauh gelombang jelas. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan ini, tetapi, mereka tampaknya menjadi saksi perselisihan ini. Tiba-tiba ada keributan di kejauhan. Ternyata puluhan murid muda berlarian. Begitu mereka berlari, seorang pria kuat bertanya, Mengapa kamu keluar begitu cepat? Ternyata semua murid ini adalah murid yang memasuki Gunung Tianmu. Salah satu murid terengah-engah dan berkata, hukum di Gunung Tianmu runtuh, tanah retak, dan gas beracun menyebar. Kami tidak tahan lagi dan berlari keluar. Apakah ada hal seperti itu? Namun, begitu suara pria itu jatuh, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari pintu masuk Gunung Tianmu karena malu. Beberapa orang mengutuk dengan keras, mengatakan bahwa Gunung Tianmu telah runtuh. Biasanya, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk membuka dan menutup Gunung Tianmu. Oleh karena itu, banyak orang tidak terburu-buru mencari harta karun setelah masuk, tetapi menjelajahi beberapa area yang tidak diketahui. Tetapi mereka tidak menyangka Gunung Tianmu akan mulai mengusir mereka begitu cepat kali ini, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Gunung Tianmu tidak berusaha mengusir mereka, tetapi karena mayat iblis melanggar hukum dan merusak keseimbangan. Dari dunia Gunung Tianmu, dunia akan hancur. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik bergegas keluar dari Gunung Tianmu. Ketika mereka melihat mayat menutupi langit, mereka semua menjadi pucat ketakutan, dan buru-buru bertanya kepada pembangkit tenaga listrik di klan apa yang terjadi. Selesai. Tiba-tiba Monian di sebelah Long Chen melompat dan berteriak, yang mengejutkan Long Chen. Long Chen hanya ingin bertanya kepadanya apa yang telah dia lakukan. Gemuruh. Pada saat ini, kehampaan di kejauhan meledak, dan kepala besar muncul dari kehampaan dengan segel besar. Begitu kepalanya muncul, hati Long Chen dan Monian langsung terangkat di tenggorokan mereka. Pada saat yang sama, kekuatan mereka meningkat pesat, dan saat yang paling menegangkan pun tiba. Bab 4914 Fusi. Kepala iblis sangat besar, menutupi langit. Ini adalah kepala besar yang tak terbayangkan. Meskipun telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu masih abadi. Kepala iblis memiliki dua tanduk, wajah biru dan taring. Matanya telah keriput, tetapi bersinar dengan cahaya hijau tua, seperti dua lentera. Fang Tianyin masih tercetak di kepalanya, tetapi Fang Tianyin saat ini telah banyak menyusut, seperti mahkota bertatahkan di sana. Fang Tianyin, kota penakluk iblis, dan kota India semuanya terintegrasi. Sayangnya, saat ini, kota penakluk iblis tidak lagi memiliki kemakmuran di masa lalu, dan bangunan di kota tersebut kehilangan kemegahan sebelumnya, menunjukkan keadaan rusak, seperti kota mati. Meski sudah siap mental, saat si Mujiang melihat kota Fumo, seluruh tubuhnya masih kaget, dan matanya penuh kengganan dan kesedihan. Ini adalah artefak yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang keluarga Sing. Ketika sampai pada generasinya, ia telah menghianati keluarga Sing, dan kota penaklukan setan akan berakhir pada generasinya. Si Mujiang lahir dan dibesarkan di kota iblis, yang berisi ingatannya yang tak terhitung jumlahnya dan memberinya kejayaan tanpa akhir. Om, Kepala iblis berhenti pada jarak ribuan mil dari mayat iblis, kepala iblis menoleh, matanya menatap Sing Mujiang, dan menatap Sing Mujiang, dan tiba-tiba kepala iblis itu membuka mulutnya. Tidak terbatas, ini aku. Anehnya, suaranya sangat lembut, seperti seorang tetua memandangi anaknya, karena takut suaranya terlalu keras dan menakuti anak itu. Itu adalah suara wanita, selembut air, seperti gumaman seorang ibu, dengan kasih sayang yang tak ada habisnya. Aku tahu itu kamu, Sing Mujiang memandang binatang itu, dan dia menjawab bahwa dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi begitu dia membuka mulutnya, suaranya menjadi tercekat. Dia tidak bisa mengendalikan kesedihan di hatinya. Murid dari keluarga Sing selalu menganggap Fang Tianjin sebagai kerabat dan tetua mereka. Dia tidak bisa menerima pengkhianatan Fang Tianjin. Anakku, kamu tidak boleh sedih, kamu harus bahagia untukku, aku sudah mengendalikannya, dan mulai sekarang, aku akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di dunia ini, tidak ada yang akan menindas keluarga Sing kita lagi, dan hutang darah kita pada akhirnya akan membutuhkan darah untuk dilunasi. Saya tidak ingin Anda hidup dengan penghinaan, saya ingin membangun kembali kejayaan keluarga Sing. Nak, percayalah, perasaan saya terhadap keluarga Sing tidak pernah berubah. Ayo, mari bekerja sama, biarkan nama Sing keluarga. Itu bergema selama sembilan hari lagi. Fang Tianjin mengendalikan iblis dan melanjutkan. Sing Wu Jiang meneteskan air mata saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan lagi Fang Tianjin. Sejak Anda mengizinkan empat penjaga kota untuk kembali, saya tahu sejak saat itu bahwa Anda telah berubah. Anda tidak mau kesepian, dan Anda tidak mau dikendalikan oleh keluarga Sing saya sepanjang waktu. Ketika keluarga Sing saya brilian, Anda mungkin tidak merasakannya. Sekarang keluarga Sing telah jatuh, itu tidak lagi layak untuk perlindungan Anda, jadi Anda mulai mengambil tindakan terhadap saya, ingin saya memotong keturunan saya, dan ketika saya mati, Anda akan bebas. Dalam nada Sing Wu Jiang, tidak ada kemarahan, tapi satu kalimat darimu. Jelas, bahkan jika Fang Tianjin memperlakukannya seperti ini, dia masih sangat menghormati Fang Tianjin. Sing Wu Jiang mengatakan ini, Fang Tianjin terdiam beberapa saat, dan dia berkata, itu karena saya terlalu bodoh dan disihir oleh jiwa iblis, tetapi sekarang saya telah sepenuhnya menekannya, kehendaknya tidak dapat lagi mempengaruhi saya, dan itu kekuatan telah sepenuhnya dikendalikan oleh saya. Sekarang saya hanya perlu memadukan kepala iblis dan mayat iblis, dan saya dapat sepenuhnya mengendalikannya. Saat itu, kita bisa masuk jauh ke dalam hutan belantara dan menemukan anggota keluarga Sing kita. Selama perang Taiko, keluarga Sing kami terbunuh berkeping-keping, tapi saya yakin pasti ada beberapa klan kami yang selamat. Oke. Petik 2 Nada suara Fang Tianjin begitu lembut sehingga orang luar pun akan tergerak saat mendengarnya, tetapi Long Chen waspada. Dalam suara Fang Tianjin, ada teknik menyihir, dan setiap kata langsung menyerang hati Sing Wu Jiang. Kelemahan. Pada saat itu, hati Long Chen menutup telepon. Jika Sing Wu Jiang disihir oleh Fang Tianjin, itu akan berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan mayat. Sing Wu Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masuk akal untuk mengatakan ini, apakah Anda ingat ajaran leluhur keluarga Sing saya? Murid keluarga Sing saya, pertama, tidak dapat bergabung dengan klan iblis, dan kedua, tidak dapat membahayakan klan manusia. Garis miring. Tetapi Anda sekarang telah menyerap kekuatannya dan bergabung dengannya, melanggar hukum besi pertama. Dan jika Anda ingin meningkatkan diri Anda dengan kekuatan mayat, Anda pasti akan membantai umat manusia yang melanggar hukum besi kedua. Ketika Sing Wu Jiang mengatakan ini, suara Fang Tianjin menjadi kasar dalam sekejap, omong kosong, aku sudah muak. Apa yang salah dengan dunia ini? Yang disebut salah adalah karena kekuatannya tidak cukup. Selama ada kekuatan yang cukup, apapun yang Anda lakukan adalah benar. Mengapa kita tidak bisa membantai manusia saja? Tahukah Anda bahwa selama perang Taiko, sebagian besar murid keluarga Sing kami mati di tangan klan yang sama yang dianggap sebagai rekan seperjuangan? Mengapa mereka bisa menghianati kita tapi kita tidak bisa membunuh mereka? Saya bertanya kepada Anda, mengapa? Petik 2. Suara Fang Tianjin berubah dari kelembutan sebelumnya, dengan kebencian tanpa akhir dan niat membunuh yang menakutkan dalam suaranya. Mata kepala iblis, dengan raungannya, menjadi iblis yang agung dan besar. Wei mulai bangkit. Raungan Fang Tianjin membuat hati Long Chen bergetar. Pada saat itu, ketika dia melihat ke arah Fang Tianjin, ada sebuah resonansi. Karena pikiran Fang Tianjin sangat mirip dengan pikirannya, Long Chen juga membenci pengkhianatan. Untuk membalas dendam, Long Chen juga dapat menggunakan metodenya. Jika dia adalah Fang Tianjin, dia mungkin memilih jalan yang sama. Fang Tianjin terus berteriak dengan marah, kekuatan paling kuat di dunia adalah lembah Pilbrahma. Meskipun Anda masih muda, pernahkah Anda melihat bahwa lembah Pilbrahma telah melakukan beberapa hal yang menyakiti langit dan hukum? Terus, berapa banyak orang di dunia ini yang menyanyikan pujian untuk mereka gelombang membingungkan hitam dan putih untuk mereka? Apakah ada yang berani mengatakan mereka salah? Termasuk orang-orang di kuil api di depan Anda, begitu banyak orang berdiri bersama mereka tanpa menyadarinya, dan ketika mereka mulai bergerak, akankah mereka menunjukkan belas kasihan karena Anda benar? Anda memberitahu saya apa yang benar dan apa yang salah di dunia ini. Saya ingin menghidupkan kembali Xinjia dan melindungi Xinjia, apakah ini salah? Petik 2 Ekspresi kesakitan Xing Wu Jiang, dia tidak menjawab Fang Tianjin, Fang Tianjin tiba-tiba bersinar, dan kemudian segel emas di tangan Gao Jianli, Cao Guofeng dan yang lainnya bergetar hebat, dan iblis yang disegel oleh segel emas ungu itu bergetar. Mayat itu bergetar hebat dan menghilang seketika. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di bawah kepala iblis. Pada saat itu, Roh Longchen dan Mo Nian sangat gugup. Panggilan Pada saat ini, Xinjia tiba-tiba berlutut di depan Fang Tianjin. Pada saat itu, Fang Tianjin tertegun. Dia terkejut dan senang. Kamu akhirnya menemukan jawabannya. Maafkan aku, Xinjia yang tersedak. Anak baik, tidak ada yang perlu disesali, kami. Aku minta maaf untukmu, aku minta maaf untuk leluhurku, aku belum bisa melindungimu di generasiku. Om. Tiba-tiba segel emas ungu besar di belakang Xin Wu Jiang meledak, dan sebuah rune yang identik dengan Fang Tianjin muncul di tangan Xin Wu Jiang. Pop. Sosok Xin Wu Jiang tiba-tiba bergerak, orang lain muncul di depan Fang Tianjin, dan telapak tangannya dengan tegas menekannya. Halo insidius. Fang Tianjin meraung, ketika Xin Wu Jiang meletakkan tangannya di atas Fang Tianjin, seluruh dunia bergetar, dan Fang Tianjin benar-benar terbakar. Pada saat Xin Wu Jiang mulai, Longchen dan Mo Nian tidak mengatakan sepatah katapun, dan langsung membunuh wakil ketua Aula Kuil Dewa Api, membunuhnya sebelum dia menembak, dan keduanya berhenti minum pada saat yang sama. Enam dalam satu. Panah seribu bilah. Bab 4915, putus asa untuk memblokir. Longchen dan Mo Nian menembak pada saat yang sama, tetapi ketika keduanya menembak, masih ada jarak tertentu dari wakil ketua Aula Kuil Api. Sebenarnya arah kedua penyerangan itu adalah wakil ketua Aula Kuil Api, namun sasaran penyerangan ada di depan wakil ketua Aula Kuil Api. Longchen memegang lunas dan menebas bulan jahat, seperti pisau langit yang jatuh ke galaksi, Mo Nian memegang busur panjang, dan menembakkan anak panah, hantu panah langsung bergabung, dan kekuatan tidak kehilangan pedangnya. Longchen. Ketika keduanya menyerang secara tumpang tindi, wakil ketua Aula Kuil Api bertabrakan dengan tempat keduanya menyerang, seolah-olah dia telah melemparkan dirinya ke dalam jaring. Lengan pria adalah kereta, dan dia berada di luar kekuatannya sendiri. Saat aku membunuhnya, aku akan berurusan denganmu. Wakil ketua Aula Kuil Api mendengus dingin. Dia tidak menyangka Longchen dan Mo Nian dapat memprediksi arah majunya. Melihat serangan keduanya, bayangan naga muncul di tubuhnya, dan dia menamparnya dengan telapak tangan. Ledakan. Bayangan pedang Longchen dan bayangan panah Mo Nian dihancurkan oleh telapak tangan, dan Longchen dan Mo Nian tiba-tiba merasakan darah mereka bergolak, dan kekuatan yang tak terbendung memaksa mereka mundur dalam sekejap. Kesenjangannya terlalu besar, sama sekali tidak pada level yang sama. Ketika pembuluh darah surgawi muncul di wakil ketua Aula Kuil Api, seluruh dunia tampaknya berada di bawah kendalinya. Di kejauhan, si Mu Jiang melihat energi naga langit pada wakil ketua Aula Kuil Dewa Api, dan murid-muridnya tiba-tiba menyusut, dan dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jangan hentikan dia, dia telah memadatkan nadi surgawi yang lengkap. Teriak si Mu Jiang. Teriakan si Mu Jiang segera membangkitkan seruan banyak orang, karena mereka menemukan bahwa pembuluh darah surgawi di tubuh si Mu Jiang adalah hantu tembus pandang, sedangkan urat surgawi di wakil ketua Aula Kuil Dewa Api adalah hantu tembus pandang. Kesatuan. Naga yang melilit wakil kepala Aula Kuil Api mencerminkan gunung dan sungai yang tak berujung. Saat berputar, nafas seluruh dunia menyatu dengannya. Aura semacam ini, apalagi berkelahi, orang kuat normal bahkan tidak berani mengambil tindakan. Saat ini, dia adalah dewa dunia ini. Kamu terlalu meremehkan mereka, dan kamu bisa menghentikanku hanya dengan dua dari mereka. Wakil ketua Aula Kuil Api mencibir, membanting Longchen dan Monian dengan telapak tangan, dan berjalan lurus menuju si Mu Jiang. Kamu sampah, seluruh keluargamu sampah, ledakkan aku. Monian tiba-tiba membentuk segel di tangannya, dan tiba-tiba kekosongan itu bergetar. Posisi Wakil Kepala Aula Kuil Api, atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang muncul satu demi satu pusaran. Itu adalah. Orang-orang berseru, di pusaran air itu, ada potongan-potongan senjata, dan ketika mereka melihat dengan cermat, orang-orang terkejut menemukan bahwa itu semua adalah senjata dewa, dan semuanya adalah senjata dewa tingkat tinggi. Hanya saja aura prajurit suci surgawi ini sangat tidak jelas. Jika Anda tidak merasakannya dengan hati-hati, Anda tidak akan bisa merasakan keberadaan mereka sama sekali. Sebanyak 36 tentara suci surgawi mengepung wakil kepala balai kuil dewa api. Ketika dia melihat 36 tentara suci surgawi, wakil kepala balai dari kuil api tiba-tiba merasa tidak enak. Baru saja akan melakukan sesuatu. Ledakan. Dengan ledakan keras, 36 prajurit suci meledak pada saat yang sama, dan penghancuran diri segelintir prajurit suci dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Area di mana wakil ketua Aula Kuil berada langsung meledak menjadi ruang kacau yang terus-menerus berputar. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik kuil dewa api sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Siapa yang mengira bahwa seorang anak di Divine Exalted Realm akan dapat mengeluarkan 36 senjata suci surgawi pada saat yang bersamaan? Hal yang paling menakutkan adalah dia benar-benar bisa meledakkan senjata ajaib ini. Sebenarnya, Monian menggali para prajurit suci ini dari tanah. Prajurit suci ini setengah ditinggalkan, dan sebagian besar roh artefak tidak dapat dibangunkan. Setelah Monian mendapatkannya, tidak ada solusi bagus yang akan disimpan. Hari ini, mereka sepenuhnya digunakan oleh Monian. Monian menggunakan metode rahasia sektanya untuk meledakkan para prajurit suci ini pada saat yang sama, membunuh Wakil Ketua Aula Kuil Api secara tiba-tiba. Lari, kamu tidak bisa membunuhnya dengan gerakan ini. Tepat ketika orang-orang bertanya-tanya apakah Wakil Ketua Aula Kuil Api akan dibunuh, mereka mendengar teriakan cemas Sing Wu Jiang. Om. Pada saat ini, Monian membuat segel dengan kedua tangan, dan rantai hijau terjalin bola balis seperti jaring ikan, membungkus area itu dengan berat, dan rantai itu tiba-tiba mengencang dengan cepat. Pada saat ini, ruang yang terdistorsi baru saja kembali normal, dan sosok yang malu muncul di bidang penglihatan orang. Orang itu adalah Wakil Kepala Aula dari Kuil Dewa Api. Saat ini, kulitnya pucat pasi, dan ada noda darah di wajahnya. Luka-luka itu terlihat di tulang, dan ada beberapa luka lagi di sekujur tubuhnya, dan darah menodai pakaiannya. Meskipun Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api telah mengolah kapal surgawi yang lengkap, dengan kapal surgawi untuk melindungi tubuhnya, prajurit suci-suci surgawi biasa tidak dapat menyakitinya sama sekali. Sayangnya, dia meremehkan keburukan Monian. Di antara para prajurit suci yang diledakkan Monian, beberapa dari mereka adalah prajurit kebencian. Kutukan yang sangat jahat. Senjata semacam ini, sekali hancur sendiri, beberapa kali lebih kuat daripada senjata biasa yang bisa menghancurkan diri sendiri. Monian menyembunyikannya di senjata ini untuk membingungkan publik. Dengan basis kultivasi dari Wakil Kepala Aula Kuil Api, bahkan jika senjata suci surgawi menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak akan menyakitinya, tetapi senjata terkutuk ini berbeda. Itu langsung menembus energi naga pelindung tubuhnya gelombang meskipun luka-luka itu tidak lebih dari luka kulit. Untuk Wakil Kepala Aula Kuil Api, itu adalah penghinaan yang tak terlukiskan untuk dilukai oleh seorang anak yang dihormati. Dia dihitung oleh Monian, dan baru saja keluar setelah penghancuran diri dari senjata ilahi. Dia terjebak oleh rantai hijau yang tak terhitung jumlahnya. Wakil Kepala Aula Kuil Api mendengus dingin, dan lingkaran cahaya api berpusat padanya, menabrak rantai berat. Berdengung. Serangan Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api tampaknya meremehkan. Nyatanya, kekuatan jurus ini bisa langsung mengejutkan pembangkit tenaga listrik Tian Sheng hingga mati. Namun, pukulan ini mengenai jaring rantai Monian, jaring rantai itu tidak rusak, dan perluasan jaring rantai yang cepat sebenarnya mengimbangi kekuatan pelurunya. Murid dari Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api tiba-tiba menyusut, dan rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Nyatanya, dia tidak keberatan dengan serangan ini. Situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk mempertahankannya. Monian mematahkan pukulan ini. Di sisi lain, Monian, yang berada di pinggiran, terkejut sampai berdarah karena peluru dari Wakil Kepala Aula Kuil Dewa Api, tetapi dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mendukungnya. Semut sialan, hanya karena kamu ingin memblokir Tuan Aula ini. Wakil Kepala Aula Kuil Api sangat marah. Energi naga melonjak di sekelilingnya, nyala api naik, dan lingkaran api yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meraung. Jangan berhenti, kamu akan mati. Melihat pemandangan ini, Si Mu Jiang berteriak dengan cemas, dia meremehkan kekuatan Wakil Ketua Aula Kuil Api, jika tidak, bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Long Chen dan Monian menghentikannya. Sekarang, melihat Long Chen dan Monian mencoba yang terbaik untuk memblokir Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api, Si Mu Jiang sedang terburu-buru, tetapi dia membakar pola leluhur saat ini dan tidak dapat berhenti, jika tidak semuanya akan terjadi. Hilang. Ledakan. Saat cincin api dari Wakil Ketua Aula Kuil Api bertabrakan dengan jaring rantai Monian, suara nyanyian yang sakral dan husyuk bergema di langit dan bumi. Bab 4916, Perhitungan Presisi. Suara nyanyian ini sakral dan husyuk, tetapi sangat mendominasi. Itu seperti keputusan Kaisar Surga. Semua makhluk hidup hanya bisa berlutut dan mendengarkan, dan semua tahu hanya bisa berlutut dan menyerah. Delapan pilar api, mengjebak jaring rantai Monian, setara dengan menambahkan penjara api ke pinggiran jaring rantai. Nyala api melewati jaring rantai dan mengenai cincin api Wakil Ketua Aula Kuil Api. Dengan ledakan keras, langit dan bumi berguncang, dan nyala api membubung ke langit, membakar langit dan bumi. Apa? Pembangkit tenaga Kuil Api berseru, dan mereka terkejut menemukan bahwa ketika Long Chen melafalkan Sutra Brahma Agung, kekuatan api di tubuh mereka bocor dengan cepat dan secara paksa diekstraksi oleh Long Chen. Bagaimana ini mungkin? Jiang Yizu tampak tak percaya. Mereka semua adalah orang bijak surgawi dari Kuil Api. Mereka semua mempraktikkan Sutra Brahma Agung, dan mereka bahkan lebih percaya pada Brahma Agung. Tetapi ketika Long Chen melafalkan Sutra Brahma Agung, dia dapat secara paksa mengekstraksi kekuatan api mereka, yang sepenuhnya menumbangkan kognisi mereka. Mengantuk. Monian meraung, dan metode pencetakan di tangannya berubah. Tawanan. Long Chen juga mengeluarkan sepatah kata pun, dan cara mencetak di tangannya juga berubah, dan bahkan suara nyanyian menjadi lebih cepat. Ledakan. Penjara api Long Chen dan jaring rantai Monian menyusut pada saat yang sama, dari radius 10.000 mil, menjadi ukuran hanya beberapa kaki dalam sekejap, menjebak wakil ketua Aula Kuil Api dengan kuat di dalamnya. Gemuruh. Penjara api bergetar hebat, jelas bahwa wakil ketua Aula Kuil Api sedang berjuang dengan panik. Sayangnya, dia ditipu oleh Monian. Pada saat ini, kekuatan Long Chen dan Monian telah mencapai puncaknya. Di bawah tekanan mereka berdua, berpikir bahwa dia telah kehilangan kesempatan, wakil ketua Aula Kuil Dewa Api memiliki semua kekuatan, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari dewa terkuat keduanya dalam waktu singkat. Periode waktu. Haha, bertarung dengan Tuan Mo, kamu masih kekurangan api. Melihat rencana itu berhasil, dengan kerjasama keduanya, mereka benar-benar menjebak wakil ketua Aula Kuil Dewa Api, dan Monian tertawa terbahak-bahak. Ternyata setiap langkah dari rencana ini diperhitungkan dengan cermat oleh Monian. Pada awalnya, dia dan Long Chen menembak pada saat yang sama, pada kenyataannya, untuk menarik perhatian wakil ketua Aula Kuil Api. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka berdua. Tolak keduanya, menyebabkan fluktuasi spasial yang keras. Pada saat ini, Monian memanfaatkan fluktuasi spasial yang keras untuk memindahkan formasi yang telah diatur sejak lama ke rute wakil ketua Aula Kuil Api. Prapenilaian rute perjalanan sangat sederhana. Dengan kebanggaan wakil ketua Aula Kuil Api, dia pasti akan bergegas ke Singu Jiang dengan tidak hati-hati. Asalkan formasi tersusun pada posisi tersebut, jangan menyimpang terlalu jauh. Ketika wakil ketua Aula Kuil Api terluka dan kemarahan melonjak, Monian mengaktifkan jaring rantai. Jaring rantai adalah teknik rahasia dari sektenya sendiri. Itu sangat sulit. Dia melarikan diri dari kematian, menyeret lawannya yang jauh lebih kuat darinya, dan melarikan diri. Hanya saja kali ini dia tidak bisa kabur. Dia ingin menjebak wakil Kepala Kuil Api, dan wakil Kepala Kuil Api terluka. Meskipun dia dalam keadaan marah, kesombongannya tidak memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk berurusan dengan dua murid dari alam yang mulia dewa, jika dia penuh dengan daya tembak, bahkan jika dia membunuh keduanya, dia akan menjadi bahan tertawaan. Pada levelnya, dia biasanya sangat menyayangi bulu. Jadi, Monian bertaruh bahwa dia akan melancarkan serangan mendadak secara diam-diam, meskipun dia tidak akan menahan serangan ini, tetapi agar terlihat tenang, serangannya paling banyak tidak akan melebihi 70% dari kekuatan tempur terkuatnya. Sebenarnya, Monian juga mempertaruhkan nyawanya. Dia bertaruh bahwa kemampuan melarikan diri terkuatnya dapat menahan 70% kekuatan si Mu Jiang. Ukulan Monian adalah teknik rahasia istana tak terbatas. Jika Anda melatihnya hingga level ke-9, Anda dapat menghilangkan lebih dari 90% kekuatan lawan. Namun, karena Monian terlalu sibuk di hari kerja, dia tidak akan terus berlatih hingga level ke-5. Praktik Karena menurutnya trik ini untuk melarikan diri, selama pihak lain tidak segera menghancurkan jaring rantai, dia akan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri, menghabiskan begitu banyak waktu berharga untuk mengolahnya, lebih baik menggali beberapa harta di samping diri Anda sendiri. Tapi kali ini, dia memiliki beberapa penyesalan, tetapi penyesalan tidak berguna, dan sudah terlambat untuk berlatih sekarang, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertarung dengan gegabuh. Saat dia dipukul oleh wakil kepala kuil api, Monian hampir tidak bisa bertahan lagi. Dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Untungnya, dia cukup kejam untuk bertahan dalam kematian. Dia tidak pernah berpikir bahwa pukulan ini bisa menjebak wakil ketua Aola Kuil Dewa Api. Tujuannya adalah mengulur waktu untuk Long Chen. Saya harus mengatakan bahwa Long Chen dan Monian bekerja sama dengan sempurna. Pada saat serangan balik kedua, penjara api Long Chen telah selesai. Kekuatan supranatural dari kedua orang tersebut ditumpangkan bersama untuk membentuk penjara yang sangat kuat. Gerakan Monian lebih dari fleksibel, tetapi tidak cukup kuat, sedangkan Long Chen justru sebaliknya, lebih dari tangguh, tetapi tidak cukup fleksibel. Saling melapiskan, belajar dari kekuatan satu sama lain dan melengkapi kekurangan satu sama lain, dan dengan gila-gilaan memadatkan ruang tempat wakil ketua Aola Kuil Api berada. Semakin kecil ruang yang dikompresi, semakin besar tekanan pada wakil ketua Aola Kuil Api. Yang paling penting adalah Kuil Api adalah semua praktisi api dari atas ke bawah. Penjara api Long Chen diberkati oleh Sutra Brahma Agung. Long Chen telah mempraktikan Sutra Brahma Agung selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya dengan sepenuh hati. Di hadapan pembangkit tenaga listrik yang tak tertahankan seperti wakil ketua Aola Kuil Api, Long Chen mengilhami keadaan terkuat dari Sutra Brahma Agung. Tidak hanya kekuatan nyala api antara langit dan bumi dirampas, tetapi bahkan nyala api di tubuh pusat kekuatan Kuil Api juga dirampas. Kekuatan api juga diambil secara paksa dari gelombang dan kekuatan api dari wakil master Kuil Api, yang terjebak di dalam penjara, menghantam penjara api, dan sebagian besar terserap. Satu langkah salah, satu langkah salah, dan jatuh ke dalam perangkap yang diatur dengan hati-hati oleh Monian dan Long Chen. Long Chen dan Monian sama-sama tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menjebak wakil ketua Aola Kuil Dewa Api sepanjang waktu, tetapi mereka hanya perlu mengikuti rencana dan menjebak wakil ketua Aola Kuil Dewa Api untuk satu nafas untuk menyelesaikan tugas. Om! Pada saat ini, sesosok, seperti hantu, diam-diam mendekati punggung Long Chen. Orang itu tidak lain adalah Jiang Yisu. Jelas, dia ada di sini untuk menyelamatkan wakil ketua Aola Kuil Api. Namun, di antara 36 orang, hanya dia yang bergerak, dan yang lainnya tetap pada posisi semula. Ledakan! Namun, Jiang Yisu baru saja muncul, pedang guntur, membawa kekuatan perampokan surgawi, tanpa ampun memotongnya, dan Lei Linger lah yang menembak. Ledakan! Jiang Yisu awalnya berencana untuk menyelinap menyerang Long Chen, tetapi dia tidak menyangka akan dilihat oleh Long Chen terlebih dahulu, dan tembakan Lei Linger adalah guntur bencana. Jiang Yisu kaget, sekuat dia, dia tidak berani mengambilnya dengan tangan kosong, jadi blokir dengan pedang. Dengan ledakan keras, pedang panjang guntur Lei Linger dihancurkan oleh pedang panjang Jiang Yisu. Meskipun aura Lei Linger menakutkan, dia mengendarai guntur kesengsaraan surga, tetapi dia menghadapi pusat tenaga suci surgawi. Linger sama sekali bukan lawan. Dengan pukulan ini, Jiang Yisu mengetahui kekuatan Lei Linger. Melihat bahwa nafas Lei Linger menakutkan dan tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata padanya, dia segera mengabaikannya dan membunuh Long Chen. Dan Long Chen menatapnya dengan tatapan mencibir di sudut mulutnya, dan menunjuk ke pusat kekuatan lain di kuil api, Jiang Yisu menoleh untuk melihat, dan rambutnya berdiri ketakutan. Uff! Saya melihat seorang gadis cantik, mengenakan jubah bulu Qian Feng yang cantik, memegang cambuk tulang naga api, meniup kepala pembangkit tenaga kuil api. Bab 4917, Roh api yang tangguh Gadis itu tidak lain adalah Huo Linger. Huo Linger hari ini memiliki Qian Feng Yuyi dan Yan Long Bonwip. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Huo Qian Wu. Karena kedua senjata ilahi ini ada di tangannya, mereka dapat mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan Huo Linger memiliki kekuatan yang cukup untuk memelihara mereka. Dulu, Qian Feng Yuyi dan Yan Long Bonwip selalu dalam keadaan kelaparan. Terus terang, mereka hampir tidak hidup, tetapi sekarang mengikuti Huo Linger, itu seperti seorang pengemis miskin yang bertemu dengan orang kaya. Kedua prajurit dewa ini mengikuti Huo Linger dengan sepenuh hati, karena Huo Linger bukanlah ras manusia, tetapi semangat Huo Linger, dan mereka lebih mempercayai Huo Linger. Sekarang mereka baru saja ditempatkan di bawah komando Huo Linger, ini adalah waktu terbaik untuk melakukan perbuatan baik. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir bahwa daya yang hilang tidak dapat diisi kembali, sehingga mereka dapat menggunakan energi sebanyak mungkin, tanpa reservasi apapun. Awalnya, Long Chen berencana menggunakan Huo Linger untuk memblokir Jiang Yizu dan membiarkan Lei Linger menyerang pusat kekuatan kuil api. Namun, ketika Long Chen memberitahu mereka tentang rencana ini, dia ditentang oleh Lei Linger. Dia berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menahan pukulan Jiang Yizu, dan serangan menyelinap jarak jauh Huo Linger di pusat kekuatan kuil api memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, karena kekuatan api dari wakil kepala kuil api adalah perlindungan terbaik. Untuk Huo Linger Faktanya, apa yang dipertimbangkan Lei Linger, Long Chen juga mempertimbangkannya, tetapi dia khawatir Lei Linger tidak akan dapat memblokir Jiang Yizu. Bagaimanapun, Jiang Yizu adalah pemimpin dari orang-orang kudus surgawi, dan kekuatannya sangat kuat. Tapi Long Chen tidak pandai menolak Lei Linger. Lei Linger biasanya tidak pandai berkata-kata dan jarang mengungkapkan emosinya, tetapi Long Chen tahu bahwa harga dirinya sangat kuat. Sekarang Huo Linger semakin kuat dan kuat, dan pada saat yang sama, ada dua lagi senjata suci surgawi, yang sepenuhnya mengilhami kekuatan pantang menyerah Lei Linger. Jika Long Chen menolaknya lagi, Lei Linger pasti akan sangat sedih. Long Chen tidak punya pilihan selain berpura-pura bingung untuk sementara waktu, lupa bahwa Huo Linger memiliki keunggulan lari dari jarak jauh, dan memuji Lei. Berlama-lama, Lei Linger tersenyum bahagia. Awalnya, Long Chen sangat khawatir Lei Linger tidak dapat memblokir Jiang Yizu. Lei Linger selalu menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan malapetaka yang kuat, dia hanya bisa makan makanan lengkap setiap kali dia melewati malapetaka. Kembali. Dan setelah makan makanan ini, dia harus mengikuti Long Chen sampai bencana berikutnya. Tahap awal lebih baik, tetapi pada tahap selanjutnya, kekuatannya tidak akan bertahan, dan kekuatannya akan dilempar oleh Huo Linger terbuka. Namun, kali ini, Lei Linger menunjukkan kekuatan dan akalnya yang kuat. Dia sengaja melepaskan Tian Wei, yang mengalihkan perhatian Jiang Yizu, dan menekan kekuatan guntur ke Jiang Yizu dari segala arah, membuat Jiang Yizu harus mengambil posisi bertahan karena dia tidak tahu dari mana datangnya serangan lawan. Lei Linger meluncurkan serangan pada akhirnya, jelas jauh lebih lemah dari lawan, tetapi dengan mengandalkan kebijaksanaannya sendiri, dia menyelesaikan tugas dengan cemerlang, poin ini, bahkan Long Chen sangat terkejut, Lei Linger lebih baik daripada Huo Linger terlalu pintar. Huo Linger menggunakan kekuatan api untuk meniru fluktuasi wakil ketua Aola Kuil Api, bersembunyi di kehampaan. Ketika Jiang Yizu bergerak, sebuah cambuk meledakan kepala petapa surgawi di Kuil Api. Saya tidak tahu apakah itu karena cambuk tulang naga selalu membenci Kuil Api karena tidak membiarkannya penuh. Saat itu menghancurkan kepala pembangkit tenaga Kuil Api, dia membuka mulutnya dan menelan tubuh pembangkit listrik suci hari itu. Berdengung. Huo Linger membunuh orang bijak surgawi di Kuil Api, tiba-tiba langit dan bumi bergetar, dan formasi aneh muncul di atas kehampaan. Ada 36 cahaya terang pada formasi. Salah satu lampu meredup seketika. Aku tahu, kamu anjing tua tidak memiliki hati yang baik, tetapi kamu masih ingin menjadi Oriole. Long Chen tidak bisa menahan cibiran ketika melihat adegan ini. Meskipun Long Chen tidak tahu untuk apa formasi ini, tetapi melihat postur di depannya, dia tahu bahwa mereka mencoba berkonspirasi melawan mayat iblis dan bahkan Fang Tianyin. Formasi besar menyelimuti seluruh dunia, seolah-olah 36 mata mengawasi semuanya di sini. Ketika salah satu matanya, dibutakan, seluruh formasi besar itu bergetar dan menjadi tidak stabil dalam sekejap. Saat melihat pemandangan ini, wajah Jiang Yizhu sangat berubah, dan saat ini, wakil kepala Aula Kuil Api, yang dikepung oleh Long Chen dan Mo Nian, meraung, dasar bodoh, cepat stabilkan formasi Tiandou. Jiang Yizhu hanya bereaksi saat ini, dan segera kembali ke kemahnya. Long Chen dan Mo Nian tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat meningkat. Mantra yang menjebak wakil ketua Aula Kuil Api mulai berkembang pesat, dan akan segera didukung. Tidak lagi. Di sisi lain, Fang Tianyin berkedip, dan garis darah di tubuh si Mu Ji yang terbakar dengan cepat. Jelas, mereka juga mencapai momen kritis di sana. Roh Api. Long Chen melihat sesuatu yang buruk dan berteriak. Huo Ling Er segera mengerti, cambuk lunas api ditembakkan dari tangannya, dan langsung menuju pembangkit tenaga Sein Surgawi dan ditembakkan, sementara tangannya disegel, bulu Qian Feng bergetar, dan seribu bulu asli Phoenix Kuno berkumpul menjadi toren ratus sang, berlari kencang. Uff, seorang Sage Surgawi terkena cambuk tulang naga api. Karena dia tidak berani meninggalkan posisinya, dia hanya bisa menahannya dengan keras. Akibatnya, dia disemprot dengan darah. Namun, orang ini cukup kejam dan tidak menggerakkan langkahnya dari awal sampai akhir. Memblokir. Jiang Yizu meraung, dan dia segera bergegas. Gemuruh. Pada akhirnya, dia masih selangkah terlambat, dan semburan bulu asli meraung, menutupi lebih dari selusin pembangkit tenaga Sage Surgawi. Mereka melawan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka masih diguncang lagi dan lagi gelombang formasi mulai kacau. Mati. Mata Jiang Yizu akan terbelah, dan jika keadaan terus seperti ini, formasi hebat yang telah mereka bangun dengan susah payah akan sia-sia. Pada saat ini, cambuk tulang Yanlong kembali ke tangan Huolinger. Huolinger mengayunkan cambuk dan mengenai cambuk Jiang Yizu. Ledakan. Dengan ledakan keras, kedua senjata ajaib itu bertabrakan, dan Huolinger serta Jiang Yizu terbang bersamaan. Tidak ada yang memanfaatkan pukulan ini. Namun, para penonton di sebelah mereka menghirup udara dingin. Mereka semua dapat melihat bahwa Huolinger bukanlah tubuh manusia, tetapi roh api yang dibangkitkan oleh Longchen. Roh api belaka sebenarnya bisa mengikuti Jiang Yizu dari kuil api. Berjuang untuk dasi, itu menakutkan. Om. Pada saat Huolinger dan Jiang Yizu bertempur dengan Sembrono, seorang gadis cantik dengan pedang guntur menyerbu ke dalam kema orang-orang kuat di kuil api, dan Leilinger lah yang datang. Ketika pembangkit tenaga listrik dari kuil api melihat Leilinger datang, mereka langsung berteriak bahwa mereka tidak baik, karena mereka baru saja menderita dampak dari Qian Feng Zanyu. Mereka berbagi tanggung jawab, tetapi kekuatan pukulan ini membuat mereka keluar dari darah, dan bahkan kekuatan orang-orang kudus surgawi di dalam tubuh akan meledak. Saat ini, mereka sangat tidak nyaman hingga ingin muntah darah, dan sepertinya sebagian besar kekuatan mereka telah terkuras. Saat ini, Huolinger muncul. Huolinger memegang pedang guntur dan tidak menyerang siapapun. Sebaliknya, dia menggunakan pedang tajam di tangannya. Dia menusuk ke tanah, dan kemudian semua kekuatan seluruh tubuh diintegrasikan ke dalam pedang panjang. Dia berkedip dan langsung kembali ke ruang kacau Longchen. Saat ini, dia sangat lemah dan tubuhnya hampir transparan. Dan pedang guntur yang dia tinggalkan di tanah meledak, dan miliaran pedang guntur menembus kehampaan, menelan semua orang dalam formasi dalam sekejap. Bab 4918 banding 9 Hari Tarian Phoenix. Guntur mengamuk, ribuan pedang berterbangan bersama, pedang guntur itu dipadatkan oleh Leilinger dengan kekuatan sumbernya, dan dia menggunakan gerakan ini meskipun dia kuat. Orang bijak surgawi itu dengan jelas tahu bahwa mereka tidak dapat bergerak saat ini, dan hanya dapat mengandalkan perlindungan tubuh untuk melawan, jika tidak, formasi besar akan bubar. Tetapi naluri hidup tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya, mereka harus membagi setengah dari kekuatan mereka untuk melawan pedang petir, dan pedang petir menebas mereka. Puff Puff! Pembangkit tenaga ini memuntahkan darah dan terbang terbalik. Ukulan sebelumnya dari Huolinger telah merenggut setengah nyawa mereka. Sekarang, langkah Leilinger ini benar-benar tak tertahankan bagi mereka. Om! Saat mereka terbang keluar, formasi besar di atas sembilan langit runtuh dengan keras. Pada saat yang sama, mayat iblis dan Fang Tianyin di atas kepalanya bergetar, dan aura mereka tiba-tiba meroket. Ternyata mereka menekan kekuatan mayat iblis dan Fang Tianyin melalui formasi ini. Pada saat itu, Long Chen mengerti. Kuil api emosional telah diam-diam mengendalikan mayat iblis dan Fang Tianyin, tetapi formasi ini terlalu tersembunyi. Tidak hanya Sing Wu Jiang yang disembunyikan, tetapi bahkan Fang Tianyin dan mayat iblis tidak menyadarinya. Tentu saja, kuil dewa api tidak akan berbaik hati membantu Sing Wu Jiang. Jelas, mereka ingin memanfaatkan nelayan ketika semua orang berjuang untuk kehilangan keduanya. Mereka menginginkan mayat iblis, Fang Tianyin dan yang lainnya menginginkannya, dan mereka akan menerima nyawa Sing Wu Jiang, tetapi yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa Tian Dou Great Array ini adalah metode rahasia dari kuil api. Di warisan kuil api, tidak banyak formasi, karena terlalu banyak kekuatan magis tipe api di kuil api. Jadi, formasi yang bisa diwariskan oleh kuil dewa api adalah yang terbaik dari yang terbaik. Nyatanya, formasi Heaven Dou ini bukanlah formasi pembunuh, bukan juga formasi pelindung, melainkan formasi pelarangan. Heavenly Dou Great Array dibagi menjadi 18 formasi Heavenly Dou, 36 Heavenly Dou Great Array dan 72 Heavenly Dou Great Array. kebutuhan dasar. Dan orang bijak surgawi yang membentuk formasi ini membutuhkan kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, kekuatan fisik, kekuatan darah, kekuatan api, del. Yang hampir sama, dan kondisi ini akan sedikit keras. Namun, keluarga kuil dewa api memiliki bisnis yang hebat, dan mereka telah mengumpulkan cukup 36 orang kuat untuk membentuk 36 barisan pertempuran surgawi ini untuk melarang mayat iblis dan Fang Tianyin. Bagian yang menakutkan dari Heaven Dou Great Array ini adalah ditampilkan secara diam-diam. Dikabarkan bahwa itu beroperasi melalui teknik Heaven Dou. Tidak ada yang tahu persis. Dengan kekuatan si Mu Jiang, pengalaman Fang Tianyin tidak dapat mendeteksi formasi hebat Heaven Dou ini, jadi orang bisa melihat betapa menakutkannya formasi ini. Segera setelah Heaven Dou Great Formation rusak, aura Fang Tianyin dan aura mayat iblis meroket. Si Mu Jiang terkejut sekaligus senang, karena dia menemukan bahwa ketika formasi rusak, kekuatan tanda leluhurnya akhirnya mulai berkurang. Terbakar dan dengan cepat menyerbu di dalam tubuh Fang Tianyin, Fang Tianyin langsung memerah dan nyala api menyala. Jiang Yizu tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa karena kecerobohannya, formasi besar surga Dou yang telah mereka persiapkan dengan hati-hati telah rusak. Pada saat ini, dia sangat menyesal. Jika dia tidak meninggalkan jabatannya tanpa izin, Heaven Dou Great Array akan menjadi monolitik dan sempurna. Sekarang grit Array rusak, itu semua salahnya. Dia tidak tahan dengan kejahatan ini. Dia tidak bisa tidak melihat penjara api yang dijebak oleh Long Chen dan Monian, dan tiba-tiba merasakan kesemutan di kulit kepalanya, dan bahkan melahirkan keinginan untuk melarikan diri sejauh mungkin. Array besar surga Dou rusak, yang berarti Fang Tianyin dan mayat iblis tidak akan terkendali. Jika Fang Tianyin dan mayat iblis dihancurkan pada akhirnya, dia hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Long Chen, mati untukku. Jiang Yizu meraung dan menggertakkan giginya untuk membunuh Long Chen. Dia melampiaskan semua amarah dan kepanikannya pada Long Chen. Ledakan. Akibatnya, begitu dia bergerak, cambuk lunas api Huolinger meraung, gelombang udara bergulung, nyala api itu menakutkan, dan kekuatan yang kuat membuat Jiang Yizu harus melawan. Akibatnya, terjadi ledakan, dan Jiang Yizu terkejut dan terbang keluar. Jiang Yizu sangat marah karena cambuk tulang naga api di tangan Huolinger jauh lebih kuat daripada di tangan Huokian Wu. Dia menderita terus-menerus di tangan roh api, tapi dia tidak punya cara untuk melakukan apapun. Pembangkit tenaga yang bermartabat dan suci bahkan tidak bisa menghadapi roh api. Frustrasi semacam itu membuatnya gila. Ayo ambil tindakan bersama dan bunuh Long Chen. Jiang Yizu meraung. Dia sekarang menganggap membunuh Long Chen dan menyelesaikan bahaya Wakil Ketua Aola Kuil Api sebagai satu-satunya jerami yang menyelamatkan jiwa. Hanya dengan cara ini dia bisa menebus kesalahannya. Membunuh. Formasi besar dihancurkan, dan pusat kekuatan Kuil Dewa Api marah satu per satu. Atas perintah Jiang Yizu, mereka menyerang Long Chen dengan senjata dewa. Sebelum mereka diserang oleh Huolinger dan Leilinger berturut-turut, mereka tidak bisa melawan dan terluka. Mereka akan menjadi gila. Atas perintah Jiang Yizu, mereka membunuh satu per satu, dan mereka ingin mencabik-cabik Long Chen. Ribuan api berputar, Tarian Phoenix selama sembilan hari. Namun, saat mereka bergegas keluar, Omelan Huolinger yang jelas dan dingin dengan suara kekanak-kanakan bergema di seluruh dunia, hanya untuk melihat segel tangan batu gioknya, sayapnya hancur, dan berubah menjadi seribu burung Phoenix kuno. Trik ini adalah kekuatan magis Qian Feng Yui sendiri, tetapi tidak ada yang berani menggunakan trik ini sejak Qian Feng Yui ditempa sampai Huo Qian Wu mewarisinya. Karena mantel bulu hancur, itu berarti mereka kehilangan kendali atas mereka, dan mereka dapat meninggalkan mantel bulu dan terbang kapan saja. Tapi Huolinger tidak takut. Kesetiaan Qian Feng Yui padanya hampir penuh. Di tangan Huolinger, ada makanan dan minuman. Bagi mereka yang telah lapar, usirlah mereka. Mereka mungkin tidak pergi. Seribu bulu Phoenix kuno, berubah menjadi seribu Phoenix kuno, mereka berbaris dengan ekor Phoenix Phoenix kuno di depan mulut mereka, sayap mereka berkibar, membentuk naga panjang, tim berputar, dan debu dan tinta naga adalah terpisah. Bungkus penuh perhatian gelombang kedap air. Boom-boom. Orang-orang kudus surgawi itu menyerang dengan liar, tetapi burung Phoenix kuno itu tidak dapat menghancurkan formasi mereka. Beberapa orang menyerang Phoenix kuno dengan seluruh kekuatan mereka, berharap menemukan titik terobosan. Sayangnya, tidak peduli Phoenix kuno mana yang mereka serang, kekuatan itu akan dimiliki oleh semua Phoenix kuno. Dapat dikatakan bahwa pertahanan ini sempurna. Pekerjaan yang baik. Melihat adegan ini, Monian mau tidak mau berseru keras. Awalnya, ketika sekelompok orang ini datang untuk membunuh, Monian berencana mengorbankan beberapa prajurit suci untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, para prajurit suci ini bukan bajingan sebelumnya, mereka semua adalah prajurit suci yang baik, meskipun dia tidak dapat menggunakannya, tetapi dia dapat menjualnya untuk mendapatkan banyak uang. Ketika Huolinger muncul, dia menahan serangan dari orang bijak surgawi sendirian, mata Monian merah karena iri, ini adalah roh api Longchen, jika itu milik orang lain, dia pasti akan terganggu. Om. Ekspresi Longchen dan Monian berubah, penjara yang mereka kendalikan meluas dengan cepat, dan wakil kepala Aula Kuil Api hendak keluar. Longchen menoleh untuk melihat Xing Wu Jiang. Saat ini, dia telah mencapai momen paling kritis. Semua garis leluhur di tubuhnya telah mengalir ke Fang Tianyin. Pada Fang Tianyin, sebuah rantai silang muncul, memegangnya dengan kuat. Dibundel. Pada saat itu, Longchen tiba-tiba menjadi gugup, dan dia hampir mencapai langkah terakhir. Dia tahu bahwa selama rantai salib diledakkan, Fang Tianyin dan mayat iblis akan dihancurkan dalam sekejap. Tunggu. Longchen dan Monian berteriak hampir bersamaan, mereka tahu bahwa Xing Wu Jiang akan berhasil. Panggilan. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan sosok yang memakai topeng muncul. Dia memegang sesuatu di tangannya dan langsung menuju Xing Wu Jiang. Tidak baik. Saat ria bertopeng itu muncul, ekspresi Longchen dan Monian tiba-tiba berubah. Bab 4.919, niat membunuh tanpa batas. Dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Fang Tianyin dan lampu pelindung mayat itu. Monian menggertakkan giginya. Sebenarnya, di seluruh medan perang, hanya orang-orang seperti Xing Wu Jiang dan wakil ketua Aula Kuil Dewa Api yang telah mengambil langkah itu dan menyentuh penghalang yang dapat menghancurkan cahaya pelindung Fang Tianyin dan mayat iblis. Adapun sage surgawi lainnya, mereka tidak bisa mendekati mereka sama sekali. Itu sebabnya Jiang Yizu dan yang lainnya tidak menyerang Xing Wu Jiang. Namun penampilan pria bertopeng itu membuat Longchen sangat gelisah. Orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga orang yang sangat berbahaya. Dia juga pandai menghitung. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Longchen tidak percaya bahwa dia berani mengguncang cahaya dewa pelindung tubuh dari mayat iblis. Namun, Longchen dan Monian menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan wakil ketua Aula Kuil Dewa Api. Mereka tidak berani santai sedikitpun. Ketika Longchen melihat dengan jelas apa yang dipegang pria bertopeng itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, ternyata itu adalah lengan, lengan berdarah. Omong kosong. Ketika dia melihat lengan itu, kulit kepala Longchen mati rasa, dan ketika dia melihat pria bertopeng itu mendekati mayat itu, lengan di tangannya menghantam mayat itu ketika dia masih ratusan mil jauhnya dari cahaya pelindungnya. Itu adalah. Saat ini, Monian juga melihat lengan itu dengan jelas. Energi sihir di lengan terjerat, dan paku-paku itu seperti pisau. Dia mengenalinya, lengan. Setelah Longchen dan Monian pergi, mereka sama-sama melihat bahwa pria bertopeng itu bertarung dengan orang kuat iblis, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pria kuat iblis itu dipotong lengannya oleh pria bertopeng itu. Ledakan. Lengan itu menabrak cahaya ilahi pelindung tubuh dari mayat iblis, dan itu hancur. Om. Menyerap kabut darah, mayat iblis itu bergetar hebat, dan kemudian kepalanya mulai bergetar, dan energi iblis yang keras membasuh langit dan bumi seperti air pasang. Gemuruh. Tubuh mayat iblis terus bergetar, Rune di tubuhnya menyala satu demi satu, si Mujiang meraung, dan api membumbung di sekelilingnya, dia mulai membakar darahnya sendiri, dan ingin menggunakan darahnya sendiri untuk terus membakar leluhur. Pola. Namun, mayat iblis itu dipelihara oleh esensi darah dan sepertinya terbangun dari tidurnya nya. Tidak peduli seberapa keras si Mujiang berusaha, dia tidak dapat menghentikan pemulihan mayat iblis itu. Selesai. Longchen dan Mo Nian melihat pemandangan ini, dan pikiran mereka benar-benar putus asa. Mayat iblis telah mati selama bertahun-tahun, dan Fang Tianjin mengendalikan kepala iblis itu. Bahkan jika mereka bergabung, Fang Tianjin masih mengendalikannya. Terus terang, Fang Tianjin adalah pemimpinnya. Namun, sekarang si Mujiang membakar pola leluhur dan mengunci Fang Tianjin, kendali Fang Tianjin atas mayat tersebut telah sangat berkurang. Mayat itu memperoleh esensi darah dari keturunannya, dan pada saat yang paling fatal ini, nalurinya terbangun dalam sekejap. Akibatnya, semua upaya mereka sebelumnya sia-sia. Hanya ada dua cara bagi si Mujiang untuk pergi. 1. Lepaskan pola leluhur dan biarkan Fang Tianjin dan mayat iblis bertarung, dan 2. Terus mengunci Fang Tianjin dan biarkan mayat iblis bangun. Tapi apapun pilihan yang dia buat, hasilnya tetap sama. Sekarang Fang Tianjin dan kepala iblis terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Apakah Fang Tianjin mengendalikan mayat iblis atau mayat iblis mengendalikan Fang Tianjin, itu akan menyebabkan malapetakai yang tak terbatas. Pada saat itu, meskipun si Mujiang telah melalui risiko yang tak terhitung jumlahnya, dan telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya, pikirannya masih kosong. Pada akhirnya, sedikit kepahitan muncul di wajahnya, dan dia menghela nafas. Aku tahu ini takdirku, tapi aku tidak mau mengaku kalah. Namun, di bawah takdirku, aku harus mengakui kekalahan jika aku tidak mengakui kekalahan. Ledakan Mayat itu bergetar hebat, si Mujiang tidak bisa lagi mengendalikan Fang Tianjin, dan terpental oleh riak yang menakutkan. Ledakan Pada saat ini, Longchen dan Mo Nian juga tidak bisa mendukungnya. Penjara mereka hancur, di atas kekosongan. Namun, dia tidak langsung menyerang Longchen dan Mo Nian, dia juga tidak memarahi Jiang Yizu, dan dia bahkan tidak melihat orang lain. Matanya beralih ke mayat iblis di kejauhan. Pada saat ini, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mayat iblis di kejauhan, dan setengahnya mulai menyala perlahan. Jelas, Rune ajaib ini perlahan-lahan terbangun. Di atas kepalanya, ada pusaran besar, tubuhnya melahap energi antara langit dan bumi dengan panik, rasanya seolah-olah seluruh langit dan bumi akan tersedot hingga kering, dunia berubah karena keberadaannya keajaiban melonjak ke langit, seperti dunia iblis. Pada saat itu, semua orang di dalam dan di luar medan perang, terlepas dari musuh atau musuh, tertegun. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya, seolah-olah akhir dunia akan segera datang. Longchen dan Mo Nian terlihat sangat jelek, tetapi pria bertopeng di atas langit mencibir dengan jijik. Jika kamu berani menghancurkan perbuatan baikku, kamu tidak akan pernah berhasil gelombang hehe, mayat iblis sedang mengekstraksi energi spiritual langit dan bumi. Saat jiwa iblisnya pulih, ia akan membunuh sebanyak yang anda suka. Ini adalah hasil dari kalian berdua idiot memprovokasi saya. Hahaha. Setelah itu, pria bertopeng itu tertawa terbahak-bahak, dan tawanya penuh dengan kenikmatan balas dendam. Jelas, ekspresi Mo Nian dan Longchen membuatnya sangat puas. Kamu idiot, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mo Nian meraung. Hei, tentu saja aku tahu, dan aku juga tahu ada tiga kota kuno di sekitarnya dan lebih dari 700 kota kecil, termasuk kota Raja Iblis. Ada banyak ras manusia di sini, hanya untuk memanen jiwa mayat iblis ini, dan berusaha agar tercerahkan sesegera mungkin untuk membunuh lebih banyak ras manusia. Pria bertopeng itu tertawa. Kamu juga manusia, tapi kamu ingin menggunakannya untuk membunuh sesama klanmu, apakah kamu binatang buas? Gigi Mo Nian akan hancur, dan suaranya keluar dari celah di antara giginya. Aku ingin sekali, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pria bertopeng itu mencibir, seolah-olah dia sengaja membuat marah Longchen dan Mo Nian, dan tampaknya melihat lebih banyak orang mati akan membuatnya sangat bersemangat. Aku bisa menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Longchen mengepalkan tinjunya karena marah. Dia lupa berapa tahun dia sangat membenci seseorang. Saudara laki-laki. Pada saat ini, Sing Wu Jiang dikejauhan berbicara, Longchen menoleh untuk melihat Sing Wu Jiang, Sing Wu Jiang menatap mereka dengan senyum hangat di wajahnya. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya bahwa Sing Wu Jiang dapat bertemu dengan dua bersaudara dalam hidup ini. Sayang sekali kami terlambat bertemu. Aku menyesal menjadi saudaraku. Aku hanya bisa menemanimu di sini. Hati-hati di jalan. Kakak Wu Jiang. Longchen dan Mo Nian terkejut, dan melihat Sing Wu Jiang perlahan menutup matanya, dan ketika dia tiba-tiba membuka matanya lagi, pembuluh darah surgawi di tubuhnya menghilang, dan orang-orang langsung melewati cahaya ilahi pelindung tubuh dari mayat iblis dan muncul di atas Fang Tianyin. Bab 4920 membuka jalan dengan darah dan saya tidak tahu kekuatan apa yang digunakan Sing Wu Jiang, tetapi dia langsung menembus cahaya dewa pelindung tubuh dari mayat iblis dan datang ke sisi Fang Tianyin. Pada saat ini, rantai pada Fang Tianyin menghilang, dan energi magis yang tak berujung beredar di rune di Fang Tianyin. Saya minta maaf. Sing Wu Jiang memandang Fang Tianyin, membelai Fang Tianyin dengan tangannya yang besar, dan berkata dengan rasa bersalah, ketidakmampuan dan ketidakmampuan keluarga Sing saya untuk berbagi kekhawatiran Anda, yang telah menyebabkan Anda bersaing dengan iblis sepanjang tahun, ternoda dengan energi iblis, dan jatuh ke jalan iblis. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Sing saya, tidak ada yang dapat membantu Anda berbagi kekhawatiran Anda, semuanya terserah Anda untuk mendukung sekarang, keluarga Sing saya yang telah menanggung Anda. Berbicara tentang ini, suara Sing Wu Jiang tersendat. Dia tidak membenci Fang Tianyin, bahkan jika Fang Tianyin ingin dia mati. Tapi dia tahu itu bukan niat asli Fang Tianyin. Itu semua adalah jiwa iblis yang bekerja. Sayangnya, keluarga Sing sedang mengalami penurunan, dan tidak ada kekuatan nyata untuk membantu Fang Tianyin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka dapat membantu Fang Tianyin, meskipun itu hanya kesempatan baginya untuk beristirahat, mungkin Fang Tianyin tidak akan diserang oleh jiwa iblis. Om, pada saat ini, Fang Tianyin menjadi transparan. Di segel raksasa transparan, seorang anak berusia enam atau tujuh tahun muncul. Dia berkultivasi dengan keras. Di sebelahnya adalah seorang lelaki tua agung yang memegang duri untuk membimbingnya. Gerakan anak laki-laki itu. Bocah itu melakukan sedikit kesalahan, tetapi duri tertusuk, dan noda darah muncul di tubuh bocah itu. Bocah itu menyeringai kesakitan, tetapi dia tidak mengeluh sama sekali, juga tidak gentar. Bocah itu bekerja keras siang dan malam, hujan atau cerah, dia tumbuh dan menjadi lebih kuat dari hari ke hari, itulah jejak pertumbuhan Sing Wu Jiang, yang diungkapkan oleh Fang Tianyin. Saya minta maaf. Sing Wu Jiang kehilangan suaranya karena kesakitan, Fang Tianyin lembut padanya, seperti ibunya, tetapi dia tahu bahwa jiwa iblislah yang dengan sengaja mengendalikannya untuk membangkitkan emosinya dan membuatnya tidak dapat melakukannya. Om, Sing Wu Jiang membuka tangannya, seperti memeluk kerabatnya, memeluk Fang Tianyin, dia perlahan menutup matanya, dan kemudian, tubuhnya perlahan menyatu dengan Fang Tianyin, dan riak berwarna darah langsung menutupi seluruh Fang Tianyin. Kaka Wu Jiang. Long Chen dan Mo Nian hendak berpisah, Sing Wu Jiang akhirnya menggunakan hidupnya untuk menyatu dengan Fang Tianyin, dan hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan kembali Fang Tianyin untuk sementara dan tidak dikendalikan oleh jiwa iblis. Ledakan. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Fang Tianyin. Ketika Fang Tianyin pergi, ada juga retakan pada mayat itu. Saat ini, terintegrasi dengan Fang Tianyin. Aku sangat membencinya. Mo Nian mengepalkan tangannya dan kukunya telah menembus telapak tangannya. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya dia sangat membenci ketidakmampuannya. Pertama kali adalah pertempuran penghancuran dunia di benua Tian Wu. Setelah mengalami rasa sakit itu, Mo Nian bekerja keras untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi padanya lagi. Namun, perasaan tidak berdaya ini datang lagi padanya. Pada tubuh. Kalau begitu pergilah ke neraka, apa gunanya berteriak? Namun, saat ini, pria bertopeng di kejauhan tidak lupa menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan ada sarkasme dalam suaranya. Dia mati karena kamu, kamu harus meminta maaf atas dosa-dosamu, jangan khawatir, keturunan Sing Wu Jiang, aku akan mengirim mereka satu persatu untuk bersatu kembali denganmu. Gemuruh. Pada saat ini, mayat iblis dan Fang Tianyin mulai berantakan, tetapi kekuatan mereka tidak keluar, tetapi ke dalam, dan ruang terus-menerus runtuh dan terkompresi. Ledakan. Di bawah tatapan banyak orang, Fang Tianyin dan mayat iblis itu meledak, dan sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan, menelan mereka seperti mulut iblis. Pada saat itu, seluruh dunia hening dan lubang hitam menghilang, seolah-olah tidak pernah ada Fang Tianyin dan Demon Kors di dunia ini, apalagi Sing Wu Jiang. Long Chen dan Mo Nian menyaksikan Sing Wu Jiang menghilang, hati mereka dipotong seperti pisau, dan pada saat ini, orang-orang dari kuil api telah mengepung mereka. Bukan hanya mereka, ada ratusan petapa surgawi di luar, memimpin sekte masing-masing, dan mengepung mereka. Jelas, tindakan mereka menunjukkan niat baik ke kuil api. Sebelumnya, hanya sebagian dari pasukan yang berdiri di sisi kuil dewa api, dan yang lainnya menonton, karena reputasi Sing Wu Jiang terlalu besar, dan dia mengendalikan Fang Tianyin, tidak ada yang berani berbaris dengan mudah. Tapi segalanya berbeda sekarang, Fang Tianyin hancur dan Sing Wu Jiang mati. Meski tidak lagi digunakan oleh kuil dewa api, lapisan gula pada kue tetap perlu dilakukan, meski hanya untuk berpura-pura. Kalian berdua bekerja sama dengan baik barusan. Anda benar-benar menjebak Tuan Ola ini, dan bahkan menghancurkan Tiandou Grit Arrai. Meskipun rusak karena kecerobohan seorang idiot, itu masih luar biasa. Kepala Ola, berdiri di atas kehampaan, menatap Long Chen dan Monian, dan berkata dengan dingin. Saat ini, Jiang Yizu sudah berkeringat, tetapi ada sorot kegembiraan di matanya. Meskipun Wakil Ketua Ola memarahinya sebagai orang idiot, omelan ini juga berarti bahwa meskipun dia marah, kemungkinan besar dia tidak akan dihukum berat. Ternyata Jiang Yizu adalah orang kepercayaan Wakil Kepala Ola Kuil Dewa Api. Dia menganggapnya sebagai Tuan. Jika Tuannya dalam kesulitan, dia akan membantunya secepat mungkin. Bahkan jika Jiang Yizu membuat kesalahan, dia tidak akan bisa menyelidikinya secara mendalam. Bagaimanapun, itu akan mendinginkan hati bawahannya. Long Chen dan Monian masih melihat ke arah hilangnya Sing Wu Jiang. Mereka masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sing Wu Jiang telah meninggal gelombang saya merasa semua yang ada di depan saya seperti mimpi buruk. Mereka sepertinya tidak mendengar kata-kata dari kepala Ola. Apakah kamu bodoh? Atau apakah Anda pernah ketakutan? Atau Anda telah menyerah, berhenti berjuang, dan diam-diam menunggu kematian datang. Ria bertopeng itu mencibir. Bagaimana mengatakan? Untuk waktu yang lama, Monian menatap Long Chen. Wajah Long Chen dingin, dan di matanya, ada bintik-bintik hitam yang menakutkan, dan napasnya menjadi dingin, yang sedikit berbeda dari keadaan biasanya, tetapi dia sendiri tidak menyadarinya, bahkan Tinta Nian tidak menyadarinya. Perubahan di Long Chen. Tidak ada yang perlu dikatakan, kakak tertua Wu Jiang Sian pergi, jadilah saudara laki-laki, beri dia tumpangan. Suara Long Chen agak serak. Bagaimana cara menyampaikannya? Monian bertanya. Buat jalan dengan darah dan bangun jembatan dengan tulang, jika tidak, bagaimana kakak Wu Jiang bisa tidur nyenyak di bawah Jiukuan? Kata Long Chen. Hahaha. Percakapan antara Long Chen dan Monian didengar oleh semua penonton. Orang-orang ini mengira keduanya gila dan berbicara omong kosong, dan pria bertopeng itu semakin tertawa. Lucu sekali, kalian berdua bajingan berani mengatakan hal-hal sebesar itu. Apakah kamu siap? Long Chen memandang Monian, dan pada saat yang sama, ada sesuatu di tangan Long Chen. Itu adalah chip yang aneh. Yang lain tidak bereaksi ketika mereka melihat chip itu, tetapi wakil kepala Allah Kuil Dewa Api melihatnya. Ketika dia tiba di chip, ekspresinya berubah drastis. Ledakan. Long Chen mengepalkan tangannya yang besar, dan chip itu langsung dihancurkan oleh Long Chen, dan riak dengan cepat menyebar ke segala arah. Ketika riak menyebar, semua orang tertutup dalam sekejap, dan pria bertopeng itu terkejut, tetapi segera dia mengetahui bahwa setelah riak berlalu, dia tidak merasakan jejaknya. Dia akan tertawa, tetapi orang bijak surgawi itu, tapi berteriak ngeri. Kultivasi saya telah ditekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!